Al-Fatihah Allah sendiri yang menguliakannya Allah sendiri menguliakan ciptaannya Karena itu kita tidak berhak Menghina dina Siapapun dia Agama apapun dia Adapun perintah kita untuk membenci Tidak ada untuk membenci manusia Melainkan membenci perbuatan Yang dibenci oleh Allah Jadi memarahan Tetapi karena perbuatan Karena sungur Rasulullah Tuntur sahabanya indah Gestur gerak tubuhnya Luar biasa lenturnya Sekalipun dia rosul Dia pemimpin Tetapi cara berjalan Dan cara duduknya Luar biasa menganggap akhlak semuanya Karena itulah Allah memuji Bahwa sesungguhnya cerminan Akhlak Rasulullah Itulah yang terbaik untuk menjadi uswah asana Buat kita semua Dan umat-umat yang lain Nah, bagi sekalian Ini kontaknya kebangsaan Allah berfirman Bahwa adanya kabilah Adanya suku Adanya bahasa Adalah juga Alhamdulillah Alhamdulillah Masukillah Kita hidup Di bumi Sampara Sukunya banyak Bahasanya Berbeda-beda Kulitnya Berbeda-beda Budayanya Berbeda-beda Sukunya Berbeda-beda Agama Dan keyakinannya Berbeda-beda Tetapi dari Sabang sampai Merauke Kita bisa bersatu Di bawah naungan Negara kesatuan Republik Indo Dengan dasar negaranya adalah Panca Karena itu Pancasila ini menjadi sebuah kesepakatan berbangsa dan bernegara bagi kita Yang sudah dirigui hasil ikhtihad para alim ulama Pada zamannya Maka siapapun Orang yang tidak berusak kesepakatan Yang telah dibangun oleh para alim ulama kita Wajib kita hadap Setuju? Siapapun orang yang mengungkit-ungkit Panca Silahkan sebagai dasar negara Republik ini Maka wajib kita hadap Siap? Siap? Mengapa demikian? Bapak itu sekalian Yang disebut Birrul Walidin Kita semua diajarkan untuk taat Untuk tidak melawan kepada kedua orang itu Kata seorang ulama besar di bander Yang dimaksud orang tua itu ada makna hakiki Ada makna majasi Siapa makna hakiki kedua orang tua? Yang itu bapak dan ibu kita Bapak kita yang memberikan makan Ibu kita yang melahirkan dengan taruhan nyawa Betul? Betul? Oleh karena ibu seorang alat Haram hukumnya Ngeluncak sama orang? Yang kedua Walidin itu makna majasi Apa itu? Tanah air ini Negeri ini adalah kedua orang tua Mana dasarnya? Dari bumi sang cara inilah Bapak-bapak dengan ibu-ibu beranak-bianak Betul? Karena aman Tidak dar-derdor Betul? Enak Malam tidur Apalagi musim hujan Pengantian baru Enak Enak Karena negara kita dijaga oleh TNI dan kol Negara kita aman Karena dijaga oleh TNI Kita bisa bersatu di bawah naungan panca Dan panca sila itu tidak boleh dilepas satu persatu sila Melayunkan yang disebut panca sila adalah satu kesatuan dari sila pertama sampai sila ke Ini ada orang coba mecah-mecah sila-sila Tidak bisa Disebut panca sila karena memang ada lima sila Disebut rumpun islam karena ada Bukan islam masih berapa? Kalau hanya syahadat bukan rumpun islam namanya Kalau hanya ketuhan yang ma'asa Tuhan panca sila namanya Sehingga disebut rumpun islam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji Disebut panca sila ketuhan yang ma'asa, pemaan indah adil adil adil, persatuan indah, rakyat dan kumulah hikmah, kebidak salahan dan keadilan itu baru namanya panjang ada orang yang mencoba sehingga hilafah sedang hati-hati khusus dan para santri ingat yang terakhir dari saya bumi Banten ini dulu pada saat Republik Darurat Indonesia pada saat pemerintahan pusat dari Yogyakarta sudah diberikan oleh pemerintah pusat yaitu mencetak matawang sendiri ketika itu adalah seorang ulama bupatinya adalah ulama yang besar di Pandeglang ada Abuya Abdul Halim ulama besar Abuya Abdul Halim jangan dikira ulama kecil ulama besar waktu menjadi empati di Pandeglang enam kali hatam kita patuh wahat apakah ulama kita para biaya kita itu tidak bisa nanti apakah para ulama kita tidak tahu soal bendera hitam lima roya tahu mereka paling tahu tetapi kenapa tidak mengibatkan bendera hitam bertuliskan oleh Allah melainkan cintu setia dengan merahkut itulah bangga ini yang ada mudah lagi kecil kita bukan menghilangkan kalimat itu kalimat itu kalimat itu ibarat barangnya sangat berharga tidak ada barang berharga jadi dua secara ruangan ada orang dua remak di ruangan ada orang dua muti yang di ruangan ada orang dua permata yang di ruangan ini jangan salah paham jadi para alim ulama wedananya di banteng ini para alim ulama sampai camatnya para alim ulama lurahnya sangat rt-nya saat semua ulama kita adalah juga naji soal tetapi setia terhadap negara setor republik Indonesia setia dengan warna putih setia dengan panca dengan demikian kalau kita merawat tanaman orang tua kita insyaallah kita hidup bahkan tetapi kalau kita melianati apa yang sudah ditangankan oleh orang tua maka insyaallah hayat-hayatnya kita tetapi moga-moga tidak kita akan mengalami kebunuhan maka indah sekalian mari dalam kesempatan ini saya terima kasih kepada abad lah melaksanakan istri kebangsaan agar kita semua menyadari sekarang bahwa betapa penting kita bersatu untuk menuju kekuatan Indonesia yang lebih mati itu saja barangkali dapat saya sampaikan semoga akhirnya kita mendapat tidak Allah s.w.t berkumpul di sini dan kita senang bersalahat kepada Rasul memperoleh syafaat dari s.a.w. 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 m.a.w. 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 m.a.w.